Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamputegak, Sumersono, akan segera turun untuk meng-cross-check langsung harga pupuk subsidi di petani. Pasalnya, Sumersono kerap kali mendapat aduan dari para petani terkait langkanya pupuk subsidi ketika para petani membutuhkan. Seperti yang dikeluhkan Wagiman, pihaknya mengeluhkan bahwa musim tanam tiba, kebutuhan pupuk selalu tidak terpenuhi karena pupuk subsidi langka dan sekarang harga naik. Sebagai petani, Wagiman berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan petani serta bisa mengatasi persoalan pupuk yang selalu menjadi kendala para petani di lapangan. Sementara itu dalam menanggapi sulitnya pupuk yang dikeluhkan para petani, Sumersono mengatakan Dewan bersama Bupati, TNI, Polri, dan Kejaksaan akan segera turun sidak langsung ke petani di Lampung Tengah. Orang nomor satu di DPRD ini juga menambahkan pihaknya akan mencari tahu di mana permasalahan yang terjadi sehingga membuat pupuk terkesan langka. Apakah pupuk benar-benar tidak ada atau mekanismenya yang telat? Tadi sudah sempat saya bicarakan sama Bupati, sama Kapolres, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan lakukan sidak gitu. Masalahnya di mana? Pupuk ini betul-betul tidak ada atau mekanismenya yang memang telat. Karena pupuk ini akan didistribusikan secara tertutup. Artinya yang bisa membeli hanya kelompok tani, dapok tan ya, dengan mengajukan RDKK. Yang mana mengajukan RDKK tersebut juga harus sesuai dengan musim tanam yang sudah ditutupkan oleh pemerintah. Yang jadi masalah kadang petani ini jadwal tanamnya belum ada dalam daftar, Tapi karena melikat ada air, mereka sudah melakukan itu. Sehingga pada saat pupuk belum terdistribusi, mereka sudah membutuhkan ini. Nah ini nanti yang akan kita coba urai di mana masalah. Sumarsono juga menjelaskan bahwa pupuk tersebut didistribusikan secara tertutup dan yang bisa membeli hanya gapok tan atau kelompok petani yang terdaftar di dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang mana dalam pengajuan RDKK sesuai musim tanam yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.